Jadi di bab 11 ini ada dua pola kalimat pola kalimat pertama menggabungkan partikel ni dan partikel ga di suatu di satu pola kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Salah Jepan di sesi belajar bahasa Jepang Minani Honggo setelah kemarin sampai di bab 10 yaitu mengenai partikel ni yang berarti di baik di satu tempat maupun di suatu kota atau wilayah sekarang kita menuju ke bab 11 jadi bab 11 ini kita ada dua pelajaran jadi di bab 11 ini ada dua pola kalimat pola kalimat pertama menggabungkan partikel ni dan partikel ga di suatu di satu pola kalimat jadi nani 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 ni, nani nani ga, nani nani kata sifat mas atau lainnya contoh kai, jitsu, kai, jitsu, kai, jitsu, ni te, beruga, nanasu, arimas ya, jadi di ruangan meeting ada tujuh meja kai, jitsu, kai, jitsu, ni jitsu, ruangan atau kalau lebih gampang itu jiu jitsu ruang kelas jiu jitsu ni, teberu ga nanasu, arimas Atau Ni disini masih berarti Di Di kiyoshitsu Nani 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 ga arimas Nani nani ni Nani nani ga arimas Jadi Ni yang pertama bisa belajar ni Jadi di kiyoshitsu ni Teberu ga Jadi teberu ada meja Arimas Jadi ada tujuh meja di ruang Meeting Jadi ni yang pertama berarti Itu di Sementara ga itu menggabungkan Antara kata Kerja dengan kata benda Jadi ada tujuh meja Ada meja Ga disini hanya sebagai penyambung Terus Bagaimana contoh kalimat tanyanya Untuk partikel ni dan ga Ini Jadi Isukang ni Jadi ni itu Bisa juga Isukang ni Di dalam satu minggu Isukang ni Nani ga tany Isukang ni Nangkai tenisosi mas kah Jadi Isukang ni Di dalam satu minggu Itu ni Disana ada Keterangan Jadi di dalam satu minggu Itu ada Berapa kali main tenis Bisa jawabnya Nikai Yes Kayak gitu Nikai gurai simas Kemudian Contoh kalimat lagi Tanangkasang wa Donoigure Sepeng go'o Bingkyo simastaka Donoigure Donoigure Oke Itu adalah partikel ni Sama partikel ga Di satu kalimat Kemudian yang kedua Itu masih Ni Nani nani wa Nani nani ni Nani nani Kata Sifat Itu artinya Wa disini Partikel untuk Orang Atau untuk Partikel dari Partikel dari Objek Dari subjek Itu pakai wa Kemudian Nani nani wa Nani nani Kata sifat Ni yang disini Itu berarti Di Jepang Di Nani nani Misalkan contohnya Watashi wa Nihong ni Ijinen imas Berarti Saya Di Jepang Saya ada di Jepang Selama setahun Berarti Nihong ni itu Di Jepang Ni disini Berarti Di Misalkan Nani nani wa Nani nani ni Terus kata Sifat Atau kata kerja Ini berarti Artinya Di Ya Silahkan Dua Pola kata ini Digabungkan Dibikin Kalimat Dibikin Pertanyaan Dibikin Kata kalimat Tanya Nah Kalau ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan CC kalian Atau komen Di bawah Nanti Saya jawab Satu persatu Oke Ini adalah Bab 11 Sampai jumpa Besok Di bab 12 Nah Sebelum bab 12 Ada Pertanyaan Yang sering Apa Ada pertanyaan Yang bisa Kalian Pelajari Buatlah Kalimat Tanya Dari Pernyataan Berikut Satu Mikanga Itsusu Arimas Kata Tanya Apa Silahkan Dijawab Untuk Jawabannya Mikanga Itsusu Arimas Kemudian Nomor Dua Haji Jueng No Kiteo Ichimai Kaimasta Nah Disini Silahkan Pakai Kata Tanya Nan Mai Nah Dari Kata Nan Mai Naninani Naninani Maska Jawabannya Yang Haji Jueng No Kiteo Ichimai Kaimasta Oke Dua pertanyaan Itu Kalau sudah Bisa Itu Sudah Cukup Meningkatkan Untuk Pola Kalimat Sampai Di Bab Sebelas Ini